Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tanja Barat akan digelar pada tahun ini. Setidaknya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat mengajukan 1.638 formasi guru P3K. Pengajuan formasi tersebut telah sesuai aturan dan pengkajian kekurangan guru di Kabupaten Tanja Barat. Setiap tahunnya guru berstatus ASN di Kabupaten Tanja Barat memasuki masa pensiun. Pensiunnya guru berstatus ASN ini membuat kekurangan guru berstatus ASN. Namun kekurangan guru ini dapat terpenuhi dengan keberadaan guru berstatus honorer, baik di tingkat SD dan SMP guna memenuhi kebutuhan guru di setiap sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun ini mengajukan penerimaan guru P3K sebanyak 1.638. Jumlah pengajuan tersebut dinilai telah sesuai aturan dan sesuai kebutuhan kekurangan guru. Sebab di Tanja Barat terdapat guru pensiun, baik di tingkat SD dan SMP, dengan harapan 1.638 guru tersebut dapat terrealisasi di tahun ini. PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat dahlan membenarkan, jika pada tahun ini terdapat 1.638 pengajuan penerimaan guru khusus P3K, karena dibandingkan dari ASN yang lain, ASN berstatus guru yang paling dominan pensiun. Sehingga jumlah kuota pengajuan rekrutmen guru P3K cukup banyak. 1.638 tersebut telah dikaji dan dihitung sesuai aturan, baik dari jumlah guru pensiun setiap tahunnya dan kebutuhan guru di tingkat SD dan SMP. Sedangkan untuk seleksi penerimaan P3K, pihaknya masih menunggu Juknis Pusat. Sebab Pemkap sendiri tahun ini telah menganggarkan gaji khusus guru P3K melalui dana APBD perubahan tahun 2023. Kekurangan itu kita berharap yang P3K kemarin tes tahun 2022, ini sekarang kan dalam proses ini di BKN, ada yang nama tidak lengkap, ini misalnya di tahun ini yang 300 realisasi, nah di 2023 ini kita sudah mengusulkan juga, sudah mengusulkan nantinya ada yang linear, ada yang tidak linear. Nah kalau kita gabungan itu semuanya sekitar 1.638, kalau yang linearnya itu sekitar 900-an, nah kemana MENPAN kami sudah kesana juga, kalau MENPAN itu dia sudah tidak ada mereciku lagi, artinya mana yang guru walaupun hon-honnya sudah 15-20 tahun ke atas, tapi pendidikannya tidak S1, teman-teman saya maaf tidak bisa, itu tes, nah tapi dalam hal ini saya tetap saya masukkan itu yang tidak linear itu, yang pendidiknya saya maaf. Lebih lanjut, Dahlan menambahkan, penerimaan guru P3K ini sangat perlu dilaksanakan, karena jika tidak terlaksana, maka sangat banyak kekurangan guru yang mengajar, di setiap sekolah, baik tingkat SD maupun tingkat SMP. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.